Keluarga pedanggut Iis Dahlia kembali menjadi sasaran hujatan netizen di momen lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Sama seperti umat Islam di tanah air pada umumnya, momen lebaran Idul Fitri dimanfaatkan Iis Dahlia dan keluarga untuk sungkeman. Momen sungkeman ini diabadikan Iis Dahlia di akun Instagramnya sambil menuliskan keterangan yang isinya harapan agar keluarganya tetap langgem. Semoga kami menjadi keluarga yang selalu bisa saling mengingatkan, bisa saling mencintai sampai akhir hayat, tulis Iis Dahlia. Dari video yang diunggah, terlihat Iis Dahlia mengawali prosesi sungkeman dengan sungkem ke suaminya Satrio Dewadono. Setelah Iis Dahlia disusul dua anaknya Salsadila Juhita dan Devano dan Endra yang sungkem kepada ayah dan ibunya. Ada satu momen yang menjadi sorotan netizen. Yaitu ketika Salsadila Juhita sungkem ke ayah sambungnya Satrio Dewadono. Pasalnya Satrio Dewadono mencium bibir Salsadila Juhita saat sungkeman berlangsung. Bagi netizen tindakan itu tidak pantas dilakukan ayah terhadap anak sambungnya yang telah dewasa.